Mulai dari ramen sampai martabak mini, semua ada di Full Tank. Kalian bisa cek Instagram lengkapnya di atfulltankid, nanti ya sehabis video ini selesai. Nama gue Mas Imin, review lengkapnya setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini enak? Bentar bos, kayak enakan bos! Enak nih bos! Maaf ya bos ya? Nah ini juga ada salah satu makanan berat disini namanya nasi ayam kampung geprek. Ini nasi putih, terus ada ayam kampung kayaknya nih. Terus di atasnya digeprek dulu ayamnya, setelah digoreng digeprek. Terus dikasih cabai hijau. Nah gue nggak tau kenapa harganya bisa murak, padahal harga cabai lagi mahal ya. Ini harganya cuma Rp26.000 satu paket. Tadi sih disuruhnya sama owner-nya makan pake garpu sama sendok. Cuma makan ayam, enaknya pake tangan. Gimana dong? Nah, kayaknya ayamnya ini empuk banget nih. Coba ya. Ayamnya dulu nggak usah pake nasi ya. Cabainya sama bumbu-bumbu lainnya tuh pas ada rasa asemnya sedikit. Gue pernah makan rasa asem ini tapi lupa nih dari mana rasa asemnya. Ini kayak agak asem gitu. Gue kira, gue expectnya bumbu cabai hijau-nya akan se-cabai hijau kayak di warung Padang. Ternyata bukan. Ini lebih light, lebih nggak pedesnya masih nggak terlalu... Eh masih nyantai ya, nggak terlalu nampol banget. Cuma which-nya sudah enak banget karena ada sensasi-sensasi rasa si bawangnya. Terus ada, oh ada, oh persan jeruk kayaknya nih. Jadi ada sedikit persan jeruknya jadi agak-agak asem. Terus ada bawang, ini kelihatan ada bawang merahnya juga. Ini good, enak banget. Ayamnya tuh digorengnya secara bener ya, jadi nggak ada merah-merah. Gue suka agak sebel kalau lihat ayam goreng yang suka ada merah-merahnya. Nah ini ayam gorengnya bener kayaknya diungkap dulu, jadi rasanya matangnya sampai dalam. Dan just good, enak banget. Dia gorengnya crispy gitu ya, jadi enak. Bukan crispy sih, jadi kayak garing-garing banget gitu. Nah nasinya juga, eh standar lah, standar nasi biasa lah. Enak nggak terlalu keras, perak kayak di warteg-warteg gitu ya. Tapi ini masih lembut. Kita lanjut, kita punya martabak mini. Ini kayaknya dessert-nya ya, dessert. Kedalamnya, jadi martabak mini-nya ada satu plate gitu. Udah diatahin isinya 4. Nah gue tadi mesen yang rasa-rasanya. Kalian juga bisa mesen rasanya macem-macem. Ini gue pesen yang ada keju, terus ada mesisnya di atasnya. Terus ada coko chip-nya. Terus gue mesen yang keju, ada pisang-nya. Terus ini keju ada coko chip warna-warni ini. Gue nggak tahu apa. Terus ini ada keju, coklat, sama peanut kayaknya nih. Nah gue cobain yang, karena gue suka pisang, kayaknya gue cobain yang pisang deh. Pisang keju. Nah, fun fact-nya adalah kalau misalnya gue makan martabak, kalau misalnya dia bantet. Jadi kan kadang-kadang, kalau gue kalau mesen martabak tuh kadang-kadang ya, suka disimpen tuh buat besok, buat sarapan besok. Nah, martabak yang di abang-abang atau yang di pinggir jalan itu kadang-kadang gue suka makan untuk sampai besok. Kalau misalnya martabaknya bantet atau nggak enak, biasanya besok itu akan udah keras. Nah, coba kita makan ini apakah bantet atau nggak. Terus yang jadi PR adalah rasa tepungnya itu masih berasa atau nggak. Kita coba ini ya. Tentang martabaknya lembut. Tepungnya itu udah nggak kerasa lagi, jadi which is good, enak banget. Terus nggak bantet. Martabaknya kecil gini, mini padahal. Martabaknya mini gini, tapi porsinya tebel ya ternyata. Nih, kemana kesini kan? Tuh. Kelihatan nggak? Tebel ya. Jadi tebel. Jadi one bite segini kayaknya udah kayak satu martabak yang... Atau satu setengah lah martabak yang ada di abang-abang yang setumpuk itu ya. Nah, ini martabaknya memang nggak ditumpuk karena udah mini ya. Terus gue suka sama kejunya. Kejunya pemilihannya bagus, nggak asin. Bukan keju yang gurih, tapi keju yang memang buat yang manis gitu. Jadi which is good, enak banget. Terus ini kan ada topping pisangnya ya. Topping pisangnya tuh manis, enak. Bukan pisang yang murah-murah yang bisa dini. Nah, jangan sedih kalau di sini. Selain banyak makanan, di sini juga ada minuman. Salah satunya adalah teh tarik. Ini gue udah pernah nyobain waktu ke sini sebelum ini. Dan ini enak. Terus yang ini adalah choco banana. Fun fact-nya adalah gue senang banget sama pisang. Jadi setiap kawan-kawan, gue akan selalu cari makanan atau minuman yang berbobo pisang. Kali ini adalah coklat banana. Ini basically susu. Dikasih coklat, dikasih banana. Gue nggak tahu banananya apakah banana beneran atau banana essence ya. Banananya ternyata banana beneran, dikasih coklat. Dan itu ngeblend banget, nyatu banget sama si susunya. Susunya enak, light, nggak terlalu mahte. Kayaknya dia pakai susu UHT yang kualitasnya bagus. Just good, enak banget. Cuma ada satu yang kurang mungkin. Kurang banyak kali ya, gelasnya kecil sekali. Terus yang kedua minumannya adalah teh tarik. Nah, ini teh tarik khasnya si Malaya. Yang gue suka di sini adalah teh tariknya nggak terlalu kenceng, nggak terlalu manis. Tapi di sini ada kayak cinnamon-nya yang buat teh tarik itu makin enak. Cinnamon-nya itu jadi kayak nyatu sama tehnya. Jadi nggak terlalu terasa. Si tehnya juga terasa di aftertaste-nya. Tapi yang dominan adalah rasa si cinnamon-nya. Terus rasa si tehnya juga ya. Ini nanti bakalan gue habisin. Tapi untuk kalian, kayaknya video ini cukup sampai di sini aja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Karena bakalan banyak banget review-review. Oh iya, gue bakalan juga bikin review game, review film... ...segala macam akan gue review mungkin. Nah, jangan lupa follow Instagram-nya Mas Imin di sini. Terus juga jangan lupa follow Instagram-nya. Jangan lupa follow Instagram-nya at FullTankID. Semua link-nya ada di kolom deskripsi ya. Oke. Oke, Mas Imin pamit dan... Bye! Bye! Thanks for watching.